Kepakaran terjadi sekitar pukul 8 lewat 50 menit pagi. Petugas yang menerima laporan segera tiba di lokasi dengan menurunkan 21 unit mobil pemadan kebakaran. Belum diketahui titik awal api bermula atau penyebab kebakaran. Museum terletak di jalan pasar ikan, menyimpan anekalo koleksi kelautan dan dunia nelayan dari seluruh wilayah Indonesia. Lokasi museum terletak berdekatan dengan pelabuhan Sudaklapa. Dan berusaha untuk mengetahui perkembangan terkini kebakaran di Museum Bahari. Kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Jakarta Utara, Muhammad Rian. Rian, apakah kebakaran saat ini sudah berhasil dipadamkan, Rian? Ya, adik mulia dapat kami informasikan situasi terkini yang berada di bangunan sejarah di Museum Bahari Penjaringan Jakarta Utara. Sebenarnya kondisi bangunan yang terbakar sudah mulai pendinginan, belasan unit mobil pemadam dari Jakarta Utara berhasil menguasai api yang membakar bangunan bersejarah tersebut. Ya, kalau kita lihat bangunan ini kan ada beberapa bagian, Rian. Apakah kemudian seluruh bagian dari bangunan ini terbakar? Ya, adik kami informasikan titik api berasal dari belakang gedung bangunan Museum Bahari tersebut. Nah, yang lalu merembet ke setengah bangunan sekitar berjarak 300 meter. Nah, sebagian bangunannya lagi belum sampai sempat terbakar, sudah dapat dilokalisir oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara. Sekitar berapa puluh persen yang sudah hangus terbakar, Rian? Ya, dapat kami sampaikan, diprediksi ada 30 persenan bangunan yang sempat terbakar, termasuk barang-barang bersejarah di dalam Museum Bahari, adik. Baik. Sudah adakah informasi mengenai penyebab kebakaran? Penyebab kebakaran yang sempat saya tanyakan beberapa petugas di lokasi. Dugaan sementara adanya konsleting listrik di salah satu titik bangunan tersebut, adik. Ya, Rian, kalau kita tahu kan beberapa saat lalu di sini sudah sempat terjadi relokasi warga. Apakah kemudian ketika kejadian ini terjadi ada korban jiwa atau mungkin luka-luka akibat kejadian kebakaran ini, Rian? Nah, untuk korban sendiri masih dalam penanganan petugas, dan saat ini petugas dari kepolisian dan pemadam masih melakukan pemadaman dan evakuasi masyarakat di lokasi adik. Berarti disinyalir ada korban dari kebakaran ini, Rian, ya? Kalau dari titik ke lokasi yang gusuran prelokasi agak jauh, adik. Baik. Baik. Sudahkah ada keterangan dari pihak museum soal sisa koleksi museum yang mungkin masih bisa diselamatkan, Rian? Ya, untuk keterangan mengenai barang-barang berharga bersejarah di dalam, nanti akan lebih lanjut kita konfirmasi langsung ke pihak pengelola museum, adik. Baik. Apakah hingga saat ini masih ada api dan juga kepulan asap yang bisa Anda pantau? Karena ini kan kejadiannya pukul 8, sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, Rian. Ya. Untuk api sendiri, petugas berhasil sudah menjinakkan. Tinggal asap-asap putih masih mengumpul di beberapa titik bagian ruangan gedung. Nah, untuk saat ini petugas masih melakukan pendinginan dan untuk sementara harus lalu lintas di pusaran jalan pasar ikan penjaringan ini ditutup untuk sementara, adik. Baik, lalu lintas ditutup. Nah, tadi penyebabnya adalah korsleting listrik di bagian mana dari museum ini? Awalnya korsleting listrik lalu kemudian juga merembet ke beberapa bagian lain di museum ini, Rian? Nah, petugas masih mencari titik pemicunya api yang timbul membakar museum bahari tersebut, adik. Baik. Baik, terima kasih Muhammad Rian. Kami akan update informasi terkini dari Anda mengenai kebakaran di museum bahari di Jakarta. Museum bahari yang terbakar pagi tadi saat ini masih dalam proses pendinginan. Dugaan sementara penyebab kebakaran terjadi adalah korsleting listrik di salah satu ruangan museum bahari. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Minanti Rohanta dari Museum Bahari Jakarta. Minanti, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana dan apakah proses pendinginan ini masih berlangsung? Ya, Widya dapat kami sampaikan bahwa proses pendinginan masih berlangsung. Tepat di sisi kanan saya saat ini, ini merupakan salah satu gedung yang terbakar, yaitu tepatnya adalah Blok C. Di mana saat ini proses pendinginan masih dilakukan, di mana mobil pemadam kebakaran pun masih menyemburkan air untuk proses pendinginan di Blok C Museum Bahari ini. Jadi tadi informasi yang kami dapatkan dari unit kepala pengelola bahwa ada dua blok yang terbakar, yaitu Blok C, tepatnya adalah di lantai satu, di mana ini yang terlihat kebakar atau hangus terbakar. Dan di mana di lantai satu ini merupakan alat-alat investigasi, serta miniatur-miniatur. Dan saat itu juga pada 27 Februari yang lalu, ada pameran yang diresmikan oleh Museum Bahari ini, yaitu terkait dengan Perang Laut Jawa, dan barang-barang tersebut merupakan sumbangan dari kedutaan. Dan barang-barang tersebut pun terbakar, tepat di Blok C di lantai satu ini, namun untuk di lantai dasar masih terbilang aman, di mana terlihat di sini masih ada yaitu miniatur perahu, ataupun perahu yang benaran, atau perahu waktu peristiwa-peristiwa terjadi. Dan selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa di belakang saya saat ini proses pendinginan masih dilakukan, yaitu terlihat pemadam kebakaran berada di dalam, ini masih proses penyemburan air, ini merupakan Blok A tepat gedung yang paling besar terjadi kebakaran, di mana Blok A ini merupakan barang-barang dari angkatan laut yang disumbangkan pada tahun 90-an, termasuk ada foto-foto kasal dari masa ke masa, kemudian juga di lantai satu blok A ini adalah diorama toko laut, di mana di bagian atas atau di bagian utara merupakan toko-toko laut internasional. Jadi bagian utara ini memang posisi gedung yang paling banyak terjadi kebakaran. Jika dilihat dari benda-benda yang terbakar ini, ada sekitar miniatur perahu sebanyak 30 unit, selain itu juga ada alat-alat navigasi laut sekitar 30 hingga 40 unit yang terbakar. Informasi yang kami dapatkan dari Husni Sonizan, yaitu unit kepala pengolah, bahwa memang penyebabnya masih diperkirakan karena konsleting listrik, namun masih belum diketahui dari lantai dasar ataupun lantai satu dari Museum Bahari ini. Jika dilihat memang pada tahun 2018 ini Museum Bahari sudah mencanangkan pergantian instalasi listrik, namun memang belum terrealisasi dan akhirnya sudah terjadi kebakaran terlebih dahulu. Jika dilihat proyek instalasi ini pun sudah dicanangkan sejak pada tanggal 30 November 2017. Dan sampai saat ini proses pendinginan masih dilakukan, kamu pun masih melihat di sini banyak pemadam kebakaran yang berada di dalam blok C, tepatnya memang di lantai satu di mana pemadam kebakaran pun masih terus naik menggunakan tangga untuk melakukan pendinginan di blok C ini yang ambruk bisa dibangkan seperti itu. Tadipun ketika air terus disemburkan ke arah ini, ketika sudah pendinginan akhirnya atap dari blok C ini ambruk, sedangkan di blok A masih terlihat asap karena memang di situ paling besar terjadi kebakaran dan kondisinya pun di dalam Museum Bahari ini sudah mulai banjir oleh air yang disemburkan dari mobil pemadam kebakaran dan sejak tadi terbakarnya Museum Bahari ini sudah ditutup dan untuk mengetahui apa saja penyebabnya diserahkan kepada Polres Jakarta Utara. Demikian, ini dia yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Minanti Rohanta. Selamat kembali bertugas.